Pemirsa polisi telah mengirimkan berkas perkara kasus video Asusila yang melibatkan artis Gisela Anastasia dan Michael Yokinobu kekejaksaan untuk disidang. Gisela yang masih berstatus wajib lapor mengaku siap untuk menjalani persidangan. Gisela Anastasia rutin menjalani wajib lapor ke Polda Metro Jaya sebanyak dua kali dalam sepekan atas kasus video Asusila yang melibatkan dirinya. Gisela belum mendapatkan informasi mengenai kelengkapan berkas. Hari ini Gisela juga mendapat panggilan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kasus ini Gisela dan Michael Yokinobu de Fretes telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara. Keduanya tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor dengan pertimbangan dinilai kooperatif selama proses penyidikan. Masih sama mbak, masih seperti kemarin. Datang ke taman kalau kita hadir, lapor aja. Kemarin katanya sempat tidak hadir juga ya, mungkin kenapa sih? Hari ini kita pokoknya setiap Senin, Kamis ya. Cuman memang kalau ada kayak keperluan banget, kayak pekerjaan yang kayak kemarin mesti syuting, kayak anjir apa, kita juga kasih surat, kasih permohonan, pemberitahuan gitu. Selalu sudah berkoordinasi kok gitu. Setelah mendatangi Polda Metro Jaya, Gisela langsung memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis siang. Gisela datang bersama kuasa hukumnya Sandi Arifin. Sebelumnya Polda Metro Jaya telah melengkapi berkas perkara kasus dugaan video asusila dengan tersangka Gisela Anastasia dan Michael Yokinobu. Berkas telah dikirim lagi ke Jaksa Penuntut Umum. Sementara itu polisi tinggal menunggu hasil penelitian Jaksa terhadap berkas yang telah diperbaiki. Polisi menjerat Gisela dan Nobu dengan undang-undang tentang pornografi. Keduanya terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara.